Hai sahabat Nuxer, hari ini saya akan mengenalkan suatu aplikasi yang bernama Scratch Scratch ini adalah aplikasi yang digunakan untuk belajar programming untuk anak-anak Nah, yang saya kenalkan ini adalah Scratch yang versi desktop Tapi ini yang untuk offline, jadi kita tidak perlu pakai konek internet Nah, jadi ini sayangnya tidak langsung tersedia yang versi barunya Jadi kita harus nge-build sendiri Nah, saya ini sudah hasil yang sudah saya jadikan Ini versi app image-nya Nah, untuk menjalankannya itu kita cek dulu Ini pastikan app image-nya sudah allow this program untuk di-run ya Nah, itu kalau tidak mau nge-build sendiri bisa mengambil di website-nya saya Untuk download app image-nya Nah, untuk menjalankannya kita cukup mengklik saja Nah, ini dia sudah loading Ini versi yang dipakai ini versi yang baru 3.24 Nah, ini makanya bagaimana? Nah, ini sangat mudah sekali Di sini ada, dia punya sprite Nah, ini bahasanya juga bisa diganti Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia juga membutuhkan ini Tapi untuk mudahnya saya akan pakai bahasa Inggris dulu ya Nah, ini ada tutorialnya Kita tinggal ikuti kita coba ya Tutorial yang paling pertama yang getting started Nah, kita lihat ya Pertama dia suruh apa? Nah, suruh katanya tambahkan untuk bergerak 10 langkah Nah, ini kita taruh di sini Terus berikutnya apa? Oh, say hello katanya Oke, kita lihat Apa dulu bisa Say hello Oh, 2 detik Ini kita bisa ganti Misalnya, apa kabar? Gitu ya Nah, terus apa lagi? Nah Oh, kalau di klik dia nyala event Nah, kita lihat Kita klik lagi Oke Oke, nah kita bisa tambahkan juga suara Kalau mau misalnya kita kasih suara meong gitu ya Meong Nah, untuk menjalankannya kita tinggal klik ini aja Tuh Semudah kan? Nah, jadi ini bisa jalan di Linux desktop ya Tapi tidak bisa langsung Itu kalau mau pakai ya Itu bisa dinownload di AppImage ya Oke, itu aja videonya aku hari ini Terima kasih